Intro Satu silahkan kanan bila Asma Masih bersama kami di sini di Hafiz Indonesia 2023 Cinta Al-Quran Menuju babak Musabakoh Dimana sudah ada sembilan peserta yang insya Allah Sudah memastikan akan berjuang di babak tersebut Dan hari ini di babak syafaat Ada enam peserta yang diberikan kesempatan kembali oleh Dewan Juri Untuk mencoba kemampuannya untuk bisa lolos ke babak Musabakoh Bersama dengan sembilan peserta lainnya Ditahan Kak Irfan sudah ada komentar dari Dewan Juri Berikut informasi berapa orang yang akan lolos Dan berapa pula orang yang harus pulang untuk kedua kali Langsung saja ini dia hasilnya Komentar pertama untuk Nadia Zahra 11 tahun malang 12 just Pelafalan huruf tebal perhatikan dan stabilkan Pengaturan nafas jadi berhenti di tempat yang kurang tepat Bisa merubah arti Mohon dilatih lagi nafasnya Mahurjul hurufnya pun hari ini tapi baik Iramanya pun bagus Tadi dengarnya menurut Dewan Juri agak capek Perlu atur nafasnya lagi Perhatikan huruf wow dan juga domah Perhatikan pelafalan Allah Suara tadipun terlalu melengki Perbaiki Selanjutnya Ibam 10 tahun Palembang 30 just Ketika Ibam basmalah ada getaran sedikit Ibam bisa menyesuaikan irama hari ini Huruf nun mohon ditipiskan Sod ditebalkan Perhatikan tebal tipis huruf H diperjelas tasdidnya Shin belum jelas Hamz ta tidak jelas Ada harokat yang kurang Dan tampilkan diri kamu seperti sekarang Selanjutnya Abelino 11 tahun Malang Namjus Hari ini Abelino menunjukkan peningkatan di bacaannya Ditaut perhatikan huruf za Shin dan za kadang Jelas kadang tidak Mohon distabilkan lagi Kasih hak huruf Huruf-huruf tebal dibaca belum tebal Perhatikan tebal tipis huruf ro Kalau lebih cepat lagi Lebih indah lagi Kamu masih tampak mengaret-ngaret bacaan Irama jangan yang tinggi Cari yang sesuai untukmu Selanjutnya Asma 7 tahun Cirebon 20 just Bacaannya seperti berlari-lari Huruf tapi jelas Harokatnya pun pas Stabilkan harokat matnya juga Sempurnakan harokat kasro Perhatikan tebal tipis ro Kalau asma ada irama sedikit Akan lebih indah lagi dan lebih sempurna Selanjutnya Hanin 10 tahun Tangerang Selatan Namjus Hanin masih belum bisa mengatur nafas dengan baik Irama tinggi sekali Dan bacaannya mengaret Tadi huruf lamnya tebal Suara dengung dan kasro hilang Irama yang indah belum bisa menyesuaikan dengan huruf-huruf Selanjutnya Risma 7 tahun Gresik 7 just Tampil penuh semangat dan berirama Huruf berubah total suaranya Perhatikan pengaturan nafas Ada huruf yang hilang Banyak belajar dan banyak latihan untuk Tajwidnya Dari 6 peserta hari ini Yang diberikan kesempatan oleh Dewan Juri Untuk mencoba kembali kemampuannya Untuk bisa menuju ke babak Mustabak Koh dan akan menjadi peserta ke 10 Berarti Apakah pin sahabat yang pertama adalah untuk Risma Atau Hanin Bisa jadi Asma Atau Abelino Bisa ibang Ataupun Nadia Zahra Tiga Dua Satu silahkan kan Nadia Asma Usia 7 tahun dari Cirebon Dan hafalan 27 sepuluh Teluk dulu abinya Sambut Asma Kita lanjutkan Pengumuman berikutnya Setelah Asma 7 tahun Cirebon Dan hafalan 27 Alhamdulillah Menjadi peserta ke 10 Dan menempatkan pin syafaat Dari Dewan Juri Masih tersisa Dua tiket berikutnya Untuk itu Abi Amir Di hadapan kita Masih ada 5 peserta Abi Amir membawa pin syafaat Satu saja Penerima tiket ke-11 Untuk Mbak Musabako Dia adalah Tiga Dua Dua Satu silahkan Abelino 11 tahun Palang Namjus Peluk manfaatkan Alhamdulillah Alhamdulillah Silahkan Abelino Gabun dan teman-temannya Alhamdulillah Bahagianya Kita lanjutkan lagi ke pengumuman berikutnya Ini adalah pengumuman terakhir Karena Karena hanya tersisa Satu tiket saja Satu tiket saja Menuju ke Babak Musabako Sementara di hadapan kita Sementara di hadapan kita Ada 4 peserta Kali ini Saya Usain Jaber Kami mohon untuk Menyematkan pin syafaat terakhir Untuk siapakah pin syafaat tersebut Tiga Dua Dan hasilnya adalah Satu silahkan saya Ibang 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 10 tahun Malembang 30 juz Masya Allah Hanif pun disana ikut Bersujur syukur Selamat Ibang Berkali-kali Ibang Ayo Sambut Ibangnya Ibang Kepada orang tua Yang Anaknya Masih belum Bisa masuk Ke Babak Musabako Insya Allah Mereka akan bisa lebih baik lagi Dengan demikian Lengkap sudah 12 peserta Yang lolos Ke Babak Musabako Dan juga hari ini Ada Asma 7 tahun Cirebon 20 juz Abelino 11 tahun Malang 6 juz Dan juga Ibang 10 tahun Palembang 30 juz Besok kita akan mulai masuk Ke Babak Musabako Tantangan lebih berat Dan bervariasi Dan Dewan Juri pun Akan lebih detail lagi Dalam penilaian Dan mulai besok pun Kita akan tahu Siapa yang terbaik Dan siapa yang kurang beruntung Dan harus mulai Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton